Hai izin merepot supaya nanti bisa disaksikan oleh teman-teman yang tidak bisa hati bismillahirrahmanirrahim sekali lagi nabdabi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-arabiyyah al-mujallad awal Insyaallah nah nufi mandatidars al-jadidah Insyaallah kita masuk ke materi baru Insyaallah pagi hari ini baik Pak Heru kalau tidak salah minggu lalu pekan lalu kita sampai jadi darus mana ya darus lima betul-betul zat komisah komisah dari halaman 28 itu sebenarnya ada PR yang bawa zat yang voice note anak lupanya zat apa-apa selesai bisa nyusul ya kalau tidak ini tidak sempat tidak apa-apa Insyaallah eh mungkin ke depan Pak Heru untuk latihan begitu ya sifatnya memang eh wajib harus bukan wajib sebetulnya tapi harus dianjurkan untuk latihan baik di kerjakan secara bersama-sama di kelas maupun nanti ada tugas atau ada latihan yang ditugaskan sebetulnya bukan tugasnya tapi latihan supaya nanti bisa ada waktu luang atau waktu kosong diperisi dengan latihan-latihan dikitab ini berarti halaman sekarang halaman 39 ya betul ya kemarin sempat dibahas sampai kemarin sempat dibahas yang latihan-latihan itu sampai halaman 31 set 3132 sempat 32 32 seti sempat dibahas dibahas cepat aja kemarin eh mungkin nanti di kelas di sini ada beberapa latihan yang kita praktekannya keheru di kelas ada juga yang memang sifatnya dia memang penjelasan secara singkat nanti bisa dipraktekan di rumah artinya di luar kelas memang sekali lagi waktu kita memang sangat terbatas namun karena giroh dan semangat kita melebihi waktu yang ada maka kita sarankan untuk memang berlatih secara mandiri tentunya sebelum berlatih dengan mandiri ada penjelasan singkat terkait dengan kalimat-kalimat instruksi yang ada dalam latihan tambring itu sendiri seperti set ini latihan ini bisa perliapakan mungkin seperti itu jawabannya ya seperti ini kita akan bahas 12 kalimat setia nanti untuk kalimat tiga sampai ke bawah atau akhir itu nanti bisa di bisa dikerjakan di rumah kita bisa dilatihkan di rumah baik Pak Heru Ana izin untuk share screen kita ada di screen mungkin bisa dilihat di screen atau bisa dilihat di kitab gitu ya kita kemarin sudah sampai halaman 32 dan latihannya juga sampai ini ya iqra' mayali muro'iyan kuwa'idunukki hamzatil wasal jadi baca kalimat-kalimat di bawah ini mayali itu artinya berikut ini gitu ya baca berikut ini ma'ayali 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 adalah kata ganti dari atau kata pengganti dari al-jumal atau al-jumlah kalimat ini kalau kita artikan iqra' bacalah ma'ayali apa-apa yang ada di bawah ini apa-apa yang berikut ini muro'iyan sembari memperhatikan atau memelihara muro'iyan itu ya ra'i kullukum ra'in wa'uwa kullu ra'in mas'udun an ra'iyatihi mungkin deh kullukum apa ada kalau dalam hadis itu mas'udun an ra'iyatihi maksudnya begitu jadi sesuatu yang dipelihara kita akan bertanggung jawab atas satu yang kita pelihara atas satu yang kita amanahi kita tanggung jawab muro'iyan kuwa'idunukki hamzatil wasal ini kaidah hamzah wasal gitu ya hamzah wasal kita sudah mempelajari hamzah wasal itu di kata ibnu dan ismu gitu ya ibnu dan ismu ini adalah dua kata yang ada hamzah wasal hamzah wasal itu hamzah yang posisinya di awal ya posisinya di awal kita akan menemukan hamzah wasal itu di awal saja di awal kata di awal sebuah kata huruf pertamanya itu hamzah wasal ada pun posisinya ketika dia posisinya di awal kalimat dia dibaca seperti ibnu disini ya ibnu ini pelajaran sangat mendasar sekali kuwa'idunukki hamzah wasal karena banyak yang keliru sepertinya disini itu banyak yang sangat keliru ibnu muhammadin ini dibaca ibnu ibnu muhammadin fil irofi wabnu hamidin fil hindi kalau yang kedua ibnu yang kedua itu tidak dibaca ibnu ibnu muhammadin fil irofi wabnu hamidin fil hindi wabnu jadi begitu alifnya tidak dibaca seakan-akan hilang sebetulnya dalam bacaan itu hilang nanti juga ada kita di selanjutnya ya selanjutnya kita akan mempelajari ibnu ini Pak Heru ibnu ini ketika sebelumnya ada nama contoh kurnia kurnia benu abdullah kurnia benu abdillah kurnia bin abdillah ini alifnya ini dihilangkan itu baik secara alisan maupun secara tulisan itu dihilangkan tapi kalau disini ini masih di masih diada gitu ya wabnu kemudian kalimat ismu di nomor keempat contoh ismul muhandisi ini dibaca ismul muhandisi faisal wasmu nah ini nih wasmu tabibi mas'udun mas'udun wasmu seperti kalimat bismillah bismillah itu asal katanya bi dan ismi gitu ya bi dan ismi namun dalam hal ini alifnya kalau kita tulis basmalah itu seperti ini kan ya bismillah bismillah kita lihat di screen bismillah bismillah ini asal katanya Pak Heru bi gitu ya ditambah asalnya begini namun para ulama bersepakat ada alif yang dibuang disana menjadi katanya seperti ini bismillah digabungkan menjadi bismillah kenapa dihilangkan ada maksud disana ada maksud disana bahwa yang dimaksud dengan zat atau nama asma Allah itu berbeda dengan asma asma yang lain maksudnya dalam struktur tulisan itu dihilangkan alifnya ismu sehingga bismillah langsung bismillah artinya ada bi itu kan harful itisal ya harful apa huruf yang menyambungkan begitu artinya dalam maknanya itu dengan tersambung begitu bismillah maka kalau ada alif di surat al-alaf ikra bismi rabb bikal ladhi khalak itu tulisannya seperti ini isminya seperti ini tapi kalau dalam basmallah itu dihilangkan maksudnya atau maknanya adalah ketika kita bersambung dengan asma Allah dalam doa kita dalam ibadah kita itu tidak boleh ada perantara tapi ketika kita aktivitas membaca artinya haliyah dunia aktivitas membaca tolak ilmu itu pasti ada sekat dulu pasti ada sekat sekatnya apa kadang kita bingung kadang kita gak ngerti itu sekatnya seperti itu bismi rabbi ketika dalam surat al-alaf ikra bismi rabbi ladhi khalak karena apa yang kita baca itu pasti akan ada tersekat bahkan rasulullah sallallahu wabarakat itu menyebutkan ma'an abih khali saya benar betul tidak bisa membaca tapi dalam kalimat basmallah sekali lagi alifnya itu dihilangkan dengan maksud kita mesti tidak ada jarak lagi ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan diawali dengan basmallah bismillah rupman itu sedikit ya terkait dengan hamzah basal misalnya sekali lagi ini terakhir kita mempelajari tentang mudof dan mudof ileh mudof dan mudof ileh ini adalah salah satu struktur frasa atau murokab murokab idofi terdiri dari mudof dan mudof ileh mudof ada ketentuannya mudof ileh juga ada ketentuannya contoh saya rotul mudarisi asalnya saya rotun almudarisu saya rotun dan almudarisu ketika digabungkan dalam frasa idofi saya rotul mudarisi jadi saya rotul mudarisi diantara keduanya ada makna kepemilikan atau milik punya kalau ini saya rotul mudarisi artinya mobil punya guru atau mobilnya guru saya rotul mudarisi kita bisa lihat Pak Heru dan ikhwan-ikhwan yang lainnya ini sebetulnya anak sudah susunkan Pak Heru dari ad-darsu al-famis ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 hal yang perlu disampaikan insya Allah nanti anak akan sampaikan ya dalam bentuk gambar jika lupa mohon diingatkan Pak Heru jika lupa mohon diingatkan nanti insya Allah anak akan sampaikan di grup ini hal-hal yang poin-poin pentingnya termasuk kemarin kita sudah mempelajari idofa kita langsung saja ke struktur idofa begitu ya nah ini bagian ada bagian bagaimana cara kita memahami struktur idofa nah ini contohnya mulai dari contoh kolamu aliyin kedudukan kedudukan itu adalah dia sebagai apa dalam sebuah kalimat atau sebuah frasa dia sebagai apa kolamu sebagai mudof adiyin sebagai mudof ilih tentunya mudof tidak boleh beral dan bertanwin maka kolamu kemudian mudof ilih majrur majrur itu i atau kasrah aliyin atau menjadi kolamu aliyin sekali lagi asalnya kolamun aliyin begitu makna diantara milik atau punya jadi diantara mudof dan mudof ilih itu ada makna milik atau punya maka artinya adalah pena milik alih begitu jadi digabungkan pena milik alih harokat akhir mudof u karena sebelumnya tidak ada arfjar jadi kolamu ini yang mudof itu karena tidak sebelumnya tidak ada arfjar nah ini sebelum dan sesudahnya Pak Heru mungkin bisa di sekilas ya dibayangkan memperhatikan ini sebelumnya asalnya komisun ditambah abbasun menjadi komisu abbasin nah frasa idofah ini paling banyak sekali Pak Heru dalam kalimat-kalimat bahasa Arab dalam Al-Quran kemudian dalam kitab-kitab tafsir kitab-kitab berbahasa Arab lainnya frasa idofah ini banyak kita temukan ke depan komisu abbasin menjadi komisun abbasun jadi komisu abbasin kemudian babun al-baitu perhatikan disini ada babun kemudian al-baitu boleh saja sebetulnya ini al-babu boleh tambah al-baitu menjadi babul baiti ini tentunya ada ada perubahan setiap posisi setiap kedudukan itu punya perubahan sendiri baik secara harokat maupun secara yang paling kentara itu harokat akhir itu merubahnya itu disana contoh disini al-baitu menjadi al-baiti karena dia sebagai mudoftileh terakhir himarun ustadun himar itu keledai ustadun guru artinya keledai milik guru jadi himarun ustadin kira-kira ada tujuh hal ini ada kata seruan kita sudah pelajari hamzah wasol ini kosa kata barunya dan ini kosa kata intruksinya karena sengaja untuk menyusun ini agar lebih mudah tertata rapi dan apa sebetulnya yang kita pelajari di dari sini Pak Heru dan teman-teman yang lain insyaallah untuk pelajaran ke-6 ad-darsu as-sadis kita lihat dulu di kitabnya insyaallah baik kita akan sampaikan dulu apa yang menjadi titik fokus pelajaran kita di ad-darsu as-sadis setelah anda sampaikan penjelasan dalam bentuk PPT ini nanti insyaallah kita akan pergi ke kitabnya langsung supaya ini menjadi mukaddimah sebagai pembuka kalau bahasanya dalam bahasa Arab itu perlu kunci untuk membuka hazanah keimun bahasa Arab yang lain tentunya dalam dars ke-6 ada hal yang perlu kita ketahui di sini ada 6 hal Pak Heru yang perlu kita ada izin perbesar ada 6 hal yang menjadi fokus pelajaran kita di yang ke-6 ini yang pertama adalah kata tunjuk bagian ketiga nah kata tunjuk bagian ketiga ini karena bagian pertama dan bagian keduanya kita sudah pelajari bagian pertama ini ada kemudian bagian kedua adalah galika nah kata tunjuk bagian ketiga tetap ada satu gitu ya kita akan sampaikan kemudian kata dari segi jenis yang kedua kemudian yang ketiga kata depan bagian kedua kata depan itu harus lujar kemudian kosa kata pilihan nanti ada kosa kata pilihannya seperti apa kosa kata baru ada 21 kosa kata baru kemudian kata-kata instruksi nah seperti dalam latihan latihan itu kan banyak kata-kata instruksi yang baru sebetulnya ini perlu kita pahami juga kalau kita tidak paham kata instruksinya maka kita tidak akan bisa untuk berlatih baik Pak Heru dan ikhwati yang lainnya ini ada kata tunjuk bagian ketiga setelah khabar dan terima kasih kata tunjuk yang kita baca saat ini adalah hadihi 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 ini tulisannya seperti ini Pak Heru kita blotkan ya boldkan baik tulisan hadihi seperti ini hadihi kita sebenarnya panjang penget hanya itu di panjang sama baca panjang hadihi dibacanya panjang ini ada penjelasannya hadihi artinya ini merupakan bentuk feminim atau jenis perempuan dari kata hadihi kemudian huruf H pada kata hadihi ditulis pendek namun dibaca panjang kemudian hadihi digunakan sebagai kata tunjuk dekat kata tunjuk dekat itu ini berarti untuk kata berjenis perempuan maksudnya kata setelah hadihi ini mesti isim perempuan isim berjenis perempuan atau mu'anas contohnya seperti hadihi tolibatun bisa terlihat oleh Pak Heru dan ikhwati yang lainnya hadihi tolibatun artinya setelah hadihi itu ada isim yang isimnya itu harus mu'anas begitu ya tolibatun ini bentuk mu'anas dari kata tolibun tolibun mudakarnya tolibatun mu'an mu'anas ini kita belutkan kita highlight tolibatun kemudian terakhir hadihi di awal kalimat berposisi sebagai subjek atau muktada jadi Pak Heru dan ikhwati yang lainnya kalimat bahasa Arab itu hampir sama dengan bahasa Indonesia ada yang disebut dengan subjek dan satu kalimat bahasa Arab itu ada terdiri dari subjek dan predikat hanya istilahnya saja yang berbeda begitu ya kalau subjek dalam bahasa Arab itu sebagai muktada disebut muktada muktadanya mana hadihi muktadanya hadihi kita bulutkan hadihi itu muktada kemudian predikatnya mana tolibatun predikat disebut sebagai khobar nanti kita akan sampaikan ya di pembahasan terkait dengan frasa dan kalimat morokab dan jumlah insyaallah sampai sini ada pertanyaan Pak Heru mafkum kalau yang Mu'anas itu cirinya tanwin domah domah kalau Mu'anas itu cirinya ada di akhir di sini Pak Heru tun nah umumnya itu di akhiri takmar butoh umumnya nah khususnya itu menunjukkan makna perempuan contoh hadihi zainabu kalau zainab itu nama perempuan nama laki-laki Pak Heru perempuan nah berarti walaupun tidak di akhiri takmar butoh karena dia menunjukkan makna perempuan dia perempuan tulen zainab itu tidak ada nama laki-laki zainab maka zainab itu termasuk Mu'anas atau berjenis perempuan contoh yang lain kalau kata benda seperti maktabatun atau gurfatun begitu ya yang sudah kita pelajari kemudian kurrosatun saatun dan yang di akhiri takmar butoh begitu Pak Heru kalau enggak takmar butoh juga bisa bisa asal dia menunjukkan makna perempuan contoh yang lainnya seperti tangan Pak Heru tangan kita bahasa harapnya Yadun tangan itu Yadun nah Yadun ini ada takmar butohnya tidak Pak Heru enggak ada enggak ada tapi dia disebut Mu'anas kenapa disebut Mu'anas karena maknanya perempuan apa yang indikator apa yang menyebutkan dia perempuan setiap yang berpasang-pasangan kata yang berpasang-pasangan itu Mu'anas contoh bumi dan langit itu berpasang-pasangan tidak berpasang-pasangan kemudian Syamsun atau Umun Umun itu pasangannya apa Abun Umun itu ibu ada pasangannya ya kalau ibu itu ayah nah ibunya ini karena maknanya perempuan terus dia juga berpasang-pasangan kalau ayah dia tidak bukan Mu'anas kalau ayah karena dia sudah menunjukkan makna laki-laki sekali lagi seperti kata Yadun Rijlun itu kan dua pasang tangan kalau kita nyebut tangan berarti tangan kanan dan tangan kiri begitu maksudnya jadi sesuatu yang kita sebutkan langsung kita tersebut pada pasangannya tangan tangan berarti tangan kiri tangan kanan tidak mungkin kita menyebutkan tangan itu tangan kiri saja begitu nah itu disebut Mu'anas maka hadihi Yadun begitu walaupun itu tidak di apa tidak ada tamar buto artinya menunjukkan makna perempuan salah satunya makna perempuan itu selain dari bentuk namanya perempuan yaitu berpasang-pasangan begitu contoh yang lain Narun adihi Narun Narun itu perempuan juga karena ada pasangannya baik itu terakhir ada yang ditanyakan lagi terkait dengan kata tunjuk bagian ketiga ini kalau ini misalnya di halaman 34 ada sapi perah itu berarti dia Mu'anas sapi perahnya sapi perah itu berarti bakorotun setiap yang sapi perah tentunya kalau yang namanya bisa diperah berarti kan perempuan Mu'anas seperti begitu maksudnya ada juga bakorun bakorun itu berarti dia sapi jantan atau yang paling dikenal di Arab itu adalah saurun sapi itu sering di dikaitkan dengan banteng saurun saurun itu sebetulnya banteng tapi satu-satu sisi kalau orang Arab itu melihatnya dia sebagai sapi betin eh sapi jantan hampir mirip-mirip kalau bakorotun itu sapi betin jadi sapi perah bakorotun dia Mu'anas kalau binatang Pak Heru itu kita harus kita harus lihat dari teks dari Nas baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis jadi kita tidak bisa sebetulnya kalau kita tidak bisa membuktikan dengan ilmiah kita harus merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis atau kita teks-teks yang lainnya untuk menentukan apakah dia jenis laki-laki atau perempuan seperti Al-Anqabutu Al-Anqabutu disana bukan Tamarbutuh Al-Anqabut Al-Anqabut itu laba-laba tapi dalam Al-Quran Al-Anqabutu ini diartikan sebagai laba-laba perempuan kalau laba-laba laki-lakinya tidak dijelaskan Al-Anqabutu ini sekali lagi untuk penentuan mudhakar dan mu'anas untuk hewan karena hewan itu memang ada yang jentan ada yang betina ini harus berdasarkan teks atau berdasarkan pengetahuan kita umumnya sekali lagi mu'anas itu diakhiri Ta'marbutuh begitu saja Pak Heru umumnya diakhiri Ta'marbutuh kecepali yang tadi kata-kata yang menunjukkan makna perempuan dan makna berpasang-pasangan begitu itu Pak Heru terkait dengan kata tunjuk bagian ketiga jadi yang kita pelajari hadihi saja Alhamdulillah Pak Ibn sudah hadir Assalamualaikum Ustaz mohon maaf ya Ustaz mohon maaf ada acara Pak Ibn Masya Allah tadi ada itu Ustaz bikin undangan pengajian maulid ya ditungguin buru-buru senang bisa bergabung Pak Ibn Alhamdulillah ya bisa Alhamdulillah kita lanjut ya Pak Ibn Pak Heru mudah-mudahan bisa disampaikan sekali lagi ada enam hal dalam daras ini yang pertama adalah kata tunjuk kata tunjuk yang kita pelajari adalah hadihi haknya dibaca panjang tapi ditulis pendek kemudian yang ke masih kata tunjuk ini ada ketentuannya kata benda isim kata benda atau isim setelah hadihi mesti dalam bentuk mu'anas yaitu umumnya diakhiri tamarmuto dan huruf sebelum akhir baharokat fathah contoh hadihi hakibatun kemudian hadihi mudarrisatun kita perhatikan dulu yang sebelah atas kanan atas ini hadihi hakibatun dan hadihi mudarrisatun nah hadihi hakibatun ini sudah tulen hakibatun ini tas berarti dia mu'anas karena ada tamar butoh kemudian hadihi juga mudarrisatun tadi ada tamar butoh jadi sekali lagi isim setelah hadihi isim setelah hadihi ini adalah hakibatun gitu ya kemudian mudarrisatun nah ini mesti mu'anas mesti mu'anas harus mu'anas tidak boleh hadihi mudarrisun tidak boleh hadihi tolibun tidak boleh karena tidak sesuai jenisnya kalau hadihi kan jenisnya perempuan maka mudarrisatun atau kebalik tidak boleh mudarrisatun tidak boleh betul dibalik ini kalau ada kan pelajaran timah sabak ya sudah kalau ada ini di awal-awal dan ini harusnya sudah disampaikan juga di hadihi hadihi mudarrisatun tidak boleh jadi seperti apa ya ini dua hal yang harus berbeda jadi bahasa Arab itu luar biasa sekali antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ada ketentuan ketentuannya ini salah satu bentuk bahwa sebetulnya bahasa Arab ini mengagungkan bukan mengagungkan menempatkan posisi antara laki-laki dan perempuan itu berbeda nah lebih jauh lagi lebih spesifik lagi Islam mengangkat atau memposisikan akhwat atau perempuan ini sebetulnya bukan di bawah laki-laki justru bukan di bawah tapi justru setara artinya setara itu bukan kesetaraan gender ya bukan tapi ada hak-hak disana bahkan Allah lebih muliakan perempuan dibandingkan laki-laki salah satu buktinya adalah Allah mewajibkan pada perempuan ini supaya dia menutup aurat semuanya ditutup kecuali muka dan ini bukti bahwa Allah itu sangat sayang sekarang nah kita lihat di bahasa Arab tentunya ada ketentuan lain kalau disini asalnya asal katanya Pak Heru Pak Ibn Mudarisun sekali lagi Mudarisun Hadihi Hadha Mudarisun ketika Hadihi maka ditambah tun ini bukti bahwa dalam bahasa Arab perempuan itu memang hakikatnya sekali lagi hakikatnya itu perlu ada yang ditambah ada nilai ditambah begitu mesti ada yang ditambah mesti ada yang dibedakan begitu maka kan wajar ketika perempuan itu senang berhias senang ada yang ditambah selalu merasa ada yang kurang ini ada yang kurang memang karena sifat dasarnya dalam bahasa Arab pun ini dibahas asal katanya Mudarisun ditambah takmar butoh menjadi Mudarisat begitu itu ketentuannya Pak Heru Pak Ibnu begitu ya dan yang kedua isi Mudarisun artinya apa Ustaz Mudarisatun ini artinya guru guru ya oh iya betul guru Mudarisun Guru Mudarisatun Guru perempuan Hakibah Haji Hakibah 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 ini adalah ini adalah tas Haji Hakibah ini adalah tas Hakibah itu adalah tas tas atau koper boleh nah ini yang kedua Pak Heru dan Pak Ibnu isim Mudakar dapat diubah menjadi Mu'anas atau sebaliknya dengan syarat isim tersebut berakal jadi kalau kita ingin mengubah dari Mudakar ke Mu'anas Mu'anas Mudakar itu boleh-boleh saja kita kasih contohnya disini ya muslim seorang muslim laki-laki kalau seorang muslim perempuan mus 5 tun tinggal ditambah Atun saja ya tinggal ditambah Atun sekali lagi tinggal ditambah Atun Atun akhirnya tinggal ditambah Atun kalau Mu'anas begitu kalau Atun ini kalau di film saudaranya siapa Atun Sidul jadi muslimun jadi mus limatun kalau dari muslimatun ya Atunnya tinggal dihilangkan jadi mus limun muslimun sekali lagi muslimun ini muslim laki-laki muslimatun berarti muslim perempuan kemudian Tobi Bun dokter laki-laki kalau dokter perempuannya jadi Atun tinggal ditambah Atun saja karena Atun itu kan perempuan Atun muslimun jadi muslimatun kalau Tobi Bun jadi Tobi Batun kemudian kalau Tolibun pelajar laki-laki pelajar perempuan jadi Tobi Batun Baik sekarang anak akan carikan ya untuk Pak Heru dan Pak Ibnun Pak Heru dulu Pak Heru silahkan sebutkan jenis muanasnya langsung disebutkan kalau tajirun muanasnya tajiru apa muanasnya tajiratun tajiratun sohi kalau muallimun jadi muallimatun sohi sekali lagi ya supaya lebih mantap nih goni yun goni yatun kalau munyam nyimun apa Ustaz munyam nyimun munyam mimatun ah munyam nyimatun tinggal di atun saja begitu ya atun 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 sekarang kita ke Pak Ibnu ya Pak Ibnu ya Ustaz baik kita ubah jadi dari mudakar ke muanas kalau kata alimun jadi alimatun kalau solihun jadi kalau lihatun kalau salimun jadi salimatun tuh masalah gampang ya kalau bahasa Arab itu sebetulnya gampang ada pola-pola khusus jadi tinggal ditambahkan mungkin kalau dikurangkan ada tambah juga ada nah ini muslimun tobibun pahiru dan tolibun ini termasuk isim berakal isim apa berakal jadi dia ada berakal begitu jadi melekat pada manusia berakal muslimun ini melekat pada manusia tobibun juga sama tolibun juga sama nah ada isim yang dia tidak berakal maka tidak bisa dirubah dari mudhakar ke muanaz muanaz ke mudhakar ini tidak boleh dirubah contoh babun babun itu artinya pintu eh bab pintu ya pintu atau bab pintu kalau dalam buku bab itu berarti pintu ya pintu masuk begitu bab nah tidak boleh dirubah jadi babatun tidak boleh jadi pintu perempuan pintu laki-laki ke pintu perempuan tidak ada gitu kemudian kolamun kolamun artinya pen pen atau pena terus ustad kalau pena perempuan bagaimana kolamah tundong tidak tidak bisa ini tidak bisa gitu begitu ya nah sekarang kalau maktabun terakhir maktabun ini apa artinya meja kita ingin meja untuk perempuan tidak menjadi maktabatun tidak boleh karena kalau maktabun meja maktabatun ini sudah beralih makna sekali lagi kalau maktabatun ini sudah beralih makna maktabatun ini artinya perpustakaan sudah berbeda kan dari meja ke perpustakaan kalau kita maksa untuk merubahnya sekali lagi untuk isim berakal ini tidak bisa dirubah contoh kalau isimnya isim madrosatun madrosatun itu sekolah sekolah madrosatun gitu ya kan ustad ada tunnya berarti mu'anas betul mu'anas tapi tidak bisa dimudakarkan jadi madrosun tidak bisa tapi gimana kalau untuk menyebutkan sekolah gitu ya atau universitas boleh sekolah sekolah kalau universitas jamiah jamiah kalau sekolah berarti madrosa sekolah untuk laki-laki kan kalau di pesantren begitu ya pesantren untuk laki-laki khusus kemudian pesantren untuk perempuan khusus bagaimana cara menyebutkannya tinggal begini saja madrosatun lilbanin banin itu anak-anak laki-laki kemudian madrosatun lilbanat banat itu anak perempuan jadi banin itu banin itu banu ya bin anak berarti anak laki-laki banin jamaknya pluralnya begitu kemudian banat dari kata bintun bintun jamaknya banat banat itu untuk perempuan madrosatun ini tetap mu'anas madrosatun tidak tidak kemungkinan tidak memungkinkan madrosatun itu khusus untuk perempuan tidak begitu tetapi jenisnya saja jenisnya saja kata mu'anas atau perempuan begitu baik sampai di sini ada pertanyaan Pak Ibnu Pak Heru salah salah ya mudah ya oke kalau ini Ustaz mau tanya ya kalau kata dasarnya apa ya Ustaz kata dasar bahasa Arab itu beda-beda atau bagaimana ya kata dasar itu kalau dalam bahasa Arab nanti ada penjelasan khusus ya begitu hanya anak sampai misalnya kayak maktabun maktabun kan tadi artinya perpustakaan ya betul maktabatun itu perpustakaan betul sorry maktabun meja tadi meja betul kalau kitab kalau kitab berarti kitab itu sebetulnya kata dasarnya kata dasarnya sudah tahu kita itu sebetulnya dari asal yang namanya asal kata berarti ada asalnya asal kata itu ada yang berjumlah tiga huruf jadi fokus aja tiga huruf begitu ya Pak Heru Pak Ibu tiga huruf dan tiga huruf ini sering muncul tiga huruf ini sering muncul coba dari kata maktabun dan maktabatun kemudian kitabun kata yang sering muncul apa saja kalau kita analisa ya kaf tak 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 dan tak tak dan tak nah ini kata yang sering muncul sekali lagi kaf tak bak kalau mim mim ada gak di kitabun tidak ada ya tidak ada kemudian kalau ta'amar butoh ada gak di kitabun kemudian kitabun ada alif di sana alif ada tidak di maktabun tidak ada berarti sekali lagi kata yang sering muncul adalah kak kaf tak mbak dan mbak jadi untuk mengetahui kata asal itu atau kata dasar itu salah satunya metodenya dengan begitu ini kata yang sering muncul yang kedua kita bisa melihat pola sekali lagi kita bisa melihat pola baik kita lihat di sini Pak Ibnu dan Pak Heru muslimun nah muslimun ini adalah pola isim pa'il atau isim yang mengerjakan muslimun jadi dia sebagai muslim itu sebagai apa sebutan ya muslim itu berarti orang yang berserah diri nah pola muslimun sekali lagi pola muslimun di sini ada kata dasar ada kata tambahan kata tambahannya mim kemudian sin lam dan mim ini adalah huruf asli nah pola itu memang berhubungan dengan huruf pertama yang kedua berhubungan dengan harokat atau ya harokat tanda bacanya muslimun nanti ada mu'minun kemudian ada mujrimun kemudian ada muhlisun itu kan sama ya harokatnya harokatnya akan sama itu muhlisun muslimun mujrimun nah itu harokatnya akan sama kemudian kata yang ditambahkan juga sama nah ini menganalisa pola seperti itu sekali lagi untuk menganalisa pola seperti itu ada harokat yang sama kemudian ada huruf yang ditambahkan sama bahkan ada huruf yang dihilangkan nah ini kita belajar pola kalau dalam menjahit itu ya dalam menjahit itu ada polanya satu pola tapi nanti banyak banyak bajunya model bajunya nah sekali lagi untuk mengetahui kata dasar salah satunya metodenya adalah dengan kita melihat kata yang sering muncul huruf yang sering muncul dan itu basisnya ada yang tiga kata dasar itu pasti tiga ada juga yang empat sekali lagi ada yang tiga ada yang empat nah sekali lagi supaya menguatkan disini ada kata tolibun tolibun ini polanya sama isim fa'il tolibun isim fa'il tolibun dari pola fa'ilun fa'ala fa'ilun tolibun ada kata yang semisal dengan ini ada seperti nasirun masihun halilun kemudian kotilun itu sama mana yang menjadi kata asal mana yang menjadi kata tambahan yang menjadi kata tambahan adalah alif nanti kita akan belajar ya mana saja huruf-huruf yang menjadi tambahan sekali lagi ada pembahasan khusus huruf-huruf yang selalu menjadi tambahan salah satunya adalah alif kemudian mim kalau mim disini sudah tentu itu harus dicurigai itu di awal berarti dia sebagai huruf tambahan kalau dalam bahasa Indonesia Indonesia itu seperti kalau makan itu memakan berarti me-nya itu menjadi huruf tambahan begitu kalau ada perjalanan berarti asal katanya kan jalan ya tambahannya adalah per dan an dalam bahasa Arab itu seperti itu hampir sama sebutnya dengan bahasa kita kalau kita komparasikan nah ini ada studi komparasi antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia ini yang jarang dijelaskan oleh para asatid jadi bahasa Arab itu sesuatu atau digambarkan menjadi sesuatu bahasa yang sangat jauh dengan bahasa Indonesia padahal sebetulnya sangat dekat Pak Hiru sangat dekat sekali bahasa Arab dan bahasa Indonesia ini jadi ada komparasi seperti tadi ya subjek itu mutadah predikat khobar kita akan lebih detailkan nanti di frasa dan kalimat itu Pak Ibn mungkin kurang puas mudah-mudahan kurang puas jawabannya Alhamdulillah sekali lagi isim yang dari mudakar ke muanas itu isim yang berakal gitu ya kita lanjutkan next of one nah kemudian ada pembahasan khusus terdaya dengan kata dari segi jenis ini sudah disampaikan tadi ya kata dari segi jenis terbagi menjadi dua yaitu berjenis laki-laki dan berjenis perempuan kita bagi dulu ya ada jenis laki-laki ada jenis perempuan pertama kata berjenis laki-laki disebut mudhakar ini istilahnya disebut mudhakar cirinya menunjukkan arti laki-laki tanpa diakhiri tamar butoh ada dua cirinya itu mudhakar kemudian kedua kata berjenis perempuan disebut muanas cirinya menunjukkan arti perempuan dan diakhiri tak marbutoh kita lihat contohnya disini Pak Herun dan Pak Ibnu maktabun kolamun tajirun goniyun ini adalah mudhakar karena menunjukkan arti laki-laki dan tanpa diakhiri tamar butoh kemudian muanas ini menunjukkan arti perempuan dan dia diakhiri tamar butoh hakibatun madrosatun tajirotun goniyatun selalu diakhiri tamar butoh ingat atun-atun kata yang diubah dari sudah disampaikan dari mudhakar ke muanas atau sebaliknya mesti isim berakal ini terkait dengan kata dari segi jenis kenapa kita harus mempelajari kata dari segi jenis insyaallah ke depan kita akan berjumpa dengan ketentuan ketentuan dua kata itu mesti sama dari segi jenis dua kata mesti sama dari segi jenis kita sudah kita sampaikan tadi hadihi hadihi dengan mudarisatun hadihi itu perempuan muanas mudarisatun juga harus perempuan kata selanjutnya harus perempuan begitu maka dari segi jenis ini kita sampaikan mungkin penjelasan ini tidak ada di kitab Pak Heru dan Pak Ibnu ini menjadi hal fundamental jadi beyond the book jadi ada hal yang di luar dari itu yang perlu kita pahami kalau ini tidak dipahami sekali lagi pintunya akan susah kita akan sulit masuk begitu hanya bermodalkan dengan pembiasaan pembiasaan maka secara pemahaman keilmuan itu akan kurang begitu kita lanjut ketiga ada kata depan kata depan bagian kedua jadi kata depan harfu jar yang dipelajari saat ini adalah li li itu hurufnya seperti ini tulisannya li yang berarti milik ketentuannya isim setelah harfu jar li mesti majur majur itu ingat saja Pak Heru Pak Ibnu harokat akhirnya i begitu saja untuk awalan untuk awalan i itu majur contoh disini li tambah Muhammad atau Muhammadun ketika dimasuki li jadi li Muhammadin jadi harokat akhirnya berubah awal dan tengah itu relatif tidak berubah tidak ada yang berubah tapi yang berubah adalah harokat akhirnya begitu ya Muhammadun jadi li Muhammadin kalau Allahu jadi lillahi begitu ya ini ada li nih lillahi asalnya Allahu kemudian dalam struktur kalimat tanya huruf li dapat disambung dengan man man itu kata tanya yang artinya menjadi milik siapa atau punya siapa nah Pak Heru Pak Ibnu kata man disini tidak mani atau mini tidak tapi tetap dibaca man karena man ini adalah termasuk mabni atau dalam keadaan tetap mau disimpan di awal di tengah di akhir mau berposisi di awal di tengah di akhir dia akan tetap man begitu sama seperti hadha hadihi itu tetap seperti itu Ustaz ada ala sebelum hadha ala hadha ala hadhal kursi ala hadhal maktab ala hadhal fasli nah itu ala hadha saja walaupun sebelumnya ada ala hadha itu ala eh hadha itu tetap hadha walaupun sebelumnya ada ala seperti man man itu sebelumnya ada li maka tidak menjadi mani atau mini atau muni tidak tapi tetap man disukunkan karena dia termasuk tetap tapi berbeda dengan kata seperti atolibu menjadi atolibi ritolibi baik itu kata depan insyaAllah kita akan analisa nanti di kitab ikhmat di sekalian kemudian yang keempat ada kosar kata pilihan kosa kata pilihannya ada dua pertama aidon aidon ini artinya juga kalau ana aidon artinya saya juga obamanya kita buat nanti di bawah kemudian kedua jidan artinya sangat sekali lagi jidan artinya sangat contoh kata dalam contoh dua kata dalam kalimat ana mudarisun saya seorang guru hua aidon mudaris nah ini hua aidon mudarisnya ini dalam kurung Pak Heru Pak Ibnu ini tidak diucapkan boleh artinya kalau hua aidon dia juga begitu umpamanya aliun tolibun aliun tolibun ana aidon saya juga artinya tolibun disana tidak diucapkan boleh diucapkan boleh tidak diucapkan ana sengaja ini digaris dikurungi kemudian yang kedua kata jidan ana jamilun jidan nah jidan ini menunjukkan makna yang sangat begitu ya saya memanya ganteng sangat atau ganteng banget begitu ya kalau bahasa apa indonesia banget atau sangat begitu oh hadah jamilun jidan kalau komentor bahasa arab itu komentator bahasa arab maksudnya komentator bola hadah jamilun jidan ini luar biasa sekali ini indah sekali gitu golnya ini hadah jamilun jidan pakai jidan ini kosa kata pilihannya yang keempat bagian keempat kemudian yang kelima ini kosa kata baru jadi Pak Ibnu Pak Heru kosa kata baru kita lumayan ini ada 21 luar biasa setiap tabel ini ada 7 kosa kata ini bisa nanti dicicil ya atau di semuanya kan juga boleh dibaca saja tidak usah dihafal sekali lagi kuncinya dibaca kuncinya interaksi baca semakin banyak interaksi semakin banyak ada yang dibaca insyaallah hafalan itu akan mengikuti gitu kemudian kita baca ya falahu alfalahu petani sari'un cepat kemudian annafizatu jendela kemudian asyarku timur almagribu barat alabu ayah al-ummu ibu asfallajatu kulkas asyayu teh al-kohuatu kopi al-mikwatu setrika al-bakorotu sapi nah ini sapi betina harusnya ditambahkan boleh sapi perah boleh boleh sapi betina boleh sapi perah kemudian ad-darroja sepeda ad-darroja kemudian al-mil'akotu sendok kemudian al-rijlu kaki al-anfuk hidung kemudian al-famu mulut al-udunu telinga al-ainu mata al-yadu tangan al-kidru panci terakhir ini ada kosa kata instruksi yang ada di latihan pertama kawin bentuklah al-mithal contoh giror itu padanan sohi perbaiki dan al-ati berikut ini akhir sekali lagi ini adalah kosa kata instruksinya tanya ya boleh yang al-mithal sama al-mithal sama satu lagi tadi apa ya yang berikut al-aniyah itu mana masuk kata instruksi maksudnya disini instruksi itu adalah kata-kata yang ada di latihan Mungkin ini anak pecah-pecahkan supaya lebih mudah saja karena nanti kata sohi itu ada di kata-kata yang lain sohi saja mungkin kalimatnya bukan sohi sohi al-kalimat al-atiah disini dipecah-pecahkan supaya nanti bisa sedikit-sedikit nanti insyaallah yang al-mithal kan contoh seperti bukan kalimat instruksi ya maksudnya disini adalah mufrodat atau kosa kata yang ada dalam latihan maksudnya begitu mungkin al-mithal bukan bentuk instruksi al-mithal tapi al-mithal ini ada bagian dari instruksi itu maksudnya begitu jadi jadi tidak semuanya harus ada kalimat perintah ya kalimat instruksi semuanya tidak tapi yang dimaksud adalah nanti kita akan buka ya di kitabnya nah seperti ini kita langsung ke ini nah ikro waktub ini sudah familiar ya kalau ikro ikro itu bacalah waktub dan tulislah jadi anak tidak mencantumkan di kalimat instruksi tapi kalau seperti ini nah ikro bacalah al-mithal contoh berikut nanti contoh ini al-mithal ini ada di kalimat -kalimat instruksi yang lain maksudnya begitu bisa saja diartikan nah seperti giror di sini giror itu padanan ya sepadan giror itu sepadan dengan sebelumnya nah contoh seperti muhammadun tolibun ini menjadi aminah tolibatun muhammadunnya nih yang dirubah yang dibentuk nih menjadi aminah kalau muhammadun laki-laki aminah perempuan maka kata selanjutnya ingat kalau aminah hadihi aminah itu hadihi gitu ya maka tolibatun bukan tolibun jadi ada yang berubah transformasi begitu jadi pembentukan dari kata tolibun jadi tolibatun kalau di sini hamidun tolibun kedua fatimatun tolibatun jadi ditransformasikan dari tolibun jadi tolibatun baik teksnya sekali lagi baik kita akan baca ya sekilas ya teksnya Pak Heru dan Pak Ibnu ini ada susadis hadihi hadihi artinya ini kemudian hadabnu hamidin wahadihi bintu yasirin ini anaknya hamid ingat Ibnu hamidin kita sudah belajar mudah-mudah fileh hadabnu hamidin wahadihi bintu yasirin dan ini adalah anak perempuan yasir ini sudah berbeda ya hadab dan hadihi penggunaan hadab dan hadihi kemudian Ibnu hamidin jalisun wabintu yasirin yasirin wakifatun Ibnu hamidin jalis duduk wabintu yasirin dan anaknya yasir wakifatun berdiri wakifat itu berdiri wakif 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 itu artinya dia kan pendiri sebetulnya wakif wakaf itu pendiri wakifatun artinya dia berdiri kenapa pakai tun karena bintun anak perempuan kemudian man hadihi siapa ini hadihi uhtul muhandis ini adalah saudara perempuannya insinyur muhandis apakah ia juga seorang insinyur begitu ya ada aidon disini tidak ia seorang dokter sayyaratuman hadihi mobil siapa ini hadihi sayyaratul mudiri hadihi sayyaratul mudiri ini mobilnya kepala sekolah kalau mudir itu kalau di jamiah kalau di universitas mungkin rektor begitu ya mudir itu disebutnya mudir mudira am kemudian ma hadihi apa ini hadihi untuk ma itu untuk kata bena kata 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 yang tidak berakal tapi kalau man itu kata yang untuk berakal berarti ke manusia ma hadihi hadihi mikwatul setrika liman hadihi punya siapa ini hadihi li khalid ini punya khalid adaro jatu anas hadihi apakah ini sepedahnya anas la hadihi darro jatu amarin tidak ini sepedahnya ammar ia jadi dah ia baru hadihi ini kembali ke darro jah kemudian lihat disini ada subjek subjeknya darro jatu anas predikatnya kodimah subjek muktadanya darro jatu anas kodimah ini sebagai predikat darro jatun kodimatun nanti kalau darro jah kodimah karena dia mu anas dan mu anas ini pentingnya kita belajar mu anas itu supaya dalam struktur dramatika kalimat bahasa Arab ini nyambung sesuai dengan kaedah-kaedahnya kemudian saat hadihi saat tu'aliin ini jamnya ali kia jamil latunjiddan ia sangat bagus kalau kebenda jamilah itu bagus jamil itu bagus indah bagus boleh tapi kalau ke manusia ke orang itu maknanya menjadi ganteng dan cantik begitu ya tampan hadihi mil'akotun wahadihi kidrun baik ada suaranya adihihi bakor ini adalah sapi perahnya petani punya petani hadihi hadha anfun ini mudhakar hadha anfun wahadha famun sudah dijelaskan hadihi uzunun ini sudah kalau uzunun itu kan berpasangan Pak Heru Pak Ibnu berpasangan berarti dia sebagai mu'anas hadihi uzunun setiap yang berpasangan mu'anas wahadihi ainun dan ini adalah mata ainun wahadihi yadun ini adalah tangan wahadihi rijlun setiap yang berpasangan itu adalah mu'anas begitu tapi berbeda dengan fa'anfun anfun itu kan satu ya tidak ada orang yang punya hidung dua tidak itu pasti satu berarti dia mudhakar pamun juga sama mulut tapi kalau uzunun ainun yadun rijun itu adalah berpasangan alhamdulillah Pak Heru Pak Ibnu anak akan jelaskan terakhir terkait dengan tamrinnya kita akan tamrin satu saja sisanya nanti Pak Ibnu Pak Heru jika ada waktu luang atau mungkin lima menit sepuluh menit itu nanti bisa latihan secara mandiri kita ada satu dua tiga empat lima ada lima latihan kita akan latihankan satu saja empat yang lainnya nanti akan Anda jelaskan ini diseperti apakan baik kita akan tamrinkan tamrin yang pertama ikhra' waktu ikhra' saja tulisnya nanti bisa di depannya ikhra' silahkan kita baca anak akan baca nomor satu sekali lagi kenapa bisa membaca kitab yang tidak berharokat atau kalimat yang tidak berharokat sekali lagi karena kita biasa biasa ada biasa masjidun ini sudah terbiasa kita mengucapkan masjidun kemudian madrasatun itu di bab-bab sebelumnya baik kita coba ya Pak Heru nomor kedua foto foto man hari hari man hari hari uh uhtun abbas abbas uhtu abbasin uhtu abbasin adik dia sebagai mudof mudof satu lagi Pak Heru nomor tiga boleh hada hada dikun wahadihi daja apa ini daja jatun kalau ada kosa kata yang belum tahu atau asing bisa langsung ditanyakan ya Pak Heru khawatir anak seperti tadi begitu ya ada konfirmasi dari Pak Ibnu Ustaz mudarisun apa berarti anak bisa langsung menjawab langsung khawatir anak menyangka bahwa ini sudah tahu pada tahu semuanya padahal belum tahu anak nanti akan zolim baik nomor keempat Pak Ibnu boleh Haja Haja Ibnu Mudir Mudiri Haja Ibnu Mudiri Wahazihi Bintul Mudar Mudar Risul Mudar Risih Mudar Risih Pak Ibnu Haja Ibnu Inya tidak dibaca jadi langsung Haja Benu karena ini Hamzah Wasol gitu ya Haja Benu Nul Mudiri Hadab Nul Mudiri Wahazihi Bintul Mudar Risih jadi Haja Benul Mudiri A I U nya harus jelas ya di akhir akhirnya harus diperjelas apakah A apakah I atau U nanti akan dibimbing Ustaz kenapa I khawatir lupa begitu ya Bintul Mudar Risih nah ini strukturnya Mudof Mudof I satu lagi Pak Ibnu Tafadol nomor 5 Azihi Ummu Ummu Yasiru Yasirin Yasirin Azihi Ummu Yasirin Masya Allah Mudah ini sudah mulai kita biasakan ya Insya Allah ini Hakon ya tidak ada harokatnya betul ya Pak Ibnu ya kita kita saksikan Insya Allah di kedepannya latihan-latihan ini sudah tidak ada harokatnya sama sekali jadi kalau ada harokat itu haram kalau ditulisan di teks haram itu hak hukumnya haram ini tapi kalau dalam membaca itu harus dibaca seakan-akan kita mengharokati dalam bayangan Hadihi Ummu Yasirin Pak Heru boleh nomor 6 Aina Aina Kiderul Lahmi Lahmi Aina Kiderul Lahmi Sohih betul Hiya Fis Salah Jatun Hmm Fi Hiya Fis Salah Jatun Fi ada Fi ada Fi Fi oh ya Fi Fis Allah Fi Fis Salah Jati Terakhir Pak Ibnu boleh Nomor 7 Azababun Wahazihi Nafijatun Ah Masya Allah Nafizahnya ini bonus ya ada harokatnya ini Iya Bonus Bonus itu ya Nafizah 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 Alhamdulillah Baik sesuai tadi yang sudah diarahkan Pak Heru Pak Ibnu Ana akan jelaskan ya untuk latihannya mudah-mudahan ini bisa dilakukan di rumah gitu ya di sela-sela waktu kita marahin yang kedua ini ada Mahada kemudian Mahadihi Mahada Mahadihi artinya Mahada ini untuk kata-kata Mudakar jadi silahkan dicari nih Mudakarnya mana gitu kalau Kolamun Mudakar Mu'anas Kolamun Mudakar Abadi pakai Mahada itu tinggal dicocokkan saja begitu Mahada Hadak Kolamun kemudian ini Milakotun Milakotun itu tadi apa Sen Sendok Sendok ini Milakotun kalau Milakotun Mudakar Mu'anas Kalau Mu'anas berarti pakai kata tanyanya mana Mahadihi Tinggal begitu saja ya gitu lihat ini ada Baitun ada Saatun gitu ya kalau yang paling bawah nih kita lihat ada Najmun kemudian Masjidun salah jatuh tinggal dipilih saja kemudian yang ketiga Tamrin ketiga Pak Ibnu Pak Heru ini dibaca kemudian bentuk kalimat di sebelah kirinya disesuaikan dengan kalimat sebelah kanan atau bagian kanan ini contohnya Muhammadun Tolibun jadi yang yang dirubah hanya Tolibunnya saja karena Muhammadunnya sudah otomatis berubah Muhammadun berubah menjadi Aminah Tolibun berubah menjadi Tolibatun Tolibatun bukan orangnya ya tapi katanya katanya berubah Muhammadun diganti dengan Aminah Tolibatun berubah menjadi Tolibatun kemudian ini yang kedua Hamidun Tolibun sudah dijelaskan ya kemudian Fatimatun Tolibatun sampai ke bawah ini ini sampai nomor 11 kemudian yang keempat bagian keempat Sohih ini betulkan atau benarkan Al-Jumal Al-Atiah kalimat-kalimat di bawah ini Jumal ini bentuk jamat dari kata jumlah Jumlah itu artinya kalimat jadi jumal 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 Al-Atiah contoh disini haki batu man haza ini yang yang perlu dibetulkan kata apa nih di haki batu man haza strukturnya sudah benar strukturnya sudah benar tapi ada kata yang diubah haki batuman hadihi harusnya karena haki bah haki batuman hadihi kalau secara struktur itu sudah betul strukturnya betul tapi ada yang dia harusnya mudhakar eh malah mu'anas dia harusnya mu'anas eh malah mudhakar nah begitu ya nah ini seperti satu lagi contoh Al-Gur fatu maftuhun nah ini yang yang keliru mana ini yang harus dibetulkan yang nomor dua Al-Gur fatu mu'anas maftuhun nah jadi harus sama nih harus sama jenisnya antara subjek dan predikat muktada dan khobar itu harus sama begitu nah dan kata-kata yang lainnya nanti bisa dianalisa kalau ada yang sulit jangan sungkan Pak Heru Pak Ibnu sampaikan di grup atau bisa boleh dengan japri ini anak ada kesulitan boleh nanti dikonsultasikan yang kelima terakhir ikra waktu baca kemudian tulis tulisnya itu ma'a dobti awakhiril kalimat jadi tulis apa harokat akhirnya saja tidak tidak usah harokat dari awal sampai akhir tapi akhirnya saja ikra hada li muhammadin wadhalika lihamidin nah muhammadin lihamidin itunya saja yang diharokati karena sekali lagi harokat akhir ini adalah harokat yang paling penting menjadi pembahasan dalam bahasa Arab A I U itu akan merubah makna sangat dipercaya kalau Allah Allahu Allah itu punya makna yang berbeda katanya sama Allah tapi Allah 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 itu punya makna yang berbeda makanya menjadi dasar bahwa kita mesti meyakinkan apakah ini A apakah ini I atau apakah ini U baik itu lima latihan ya latihan pertama sudah kita kita kerjakan di kelas empat yang lainnya diharapkan mungkin bisa dikerjakan di rumah ya masalah menjadi amal amal soleh masalah karena yang dibaca adalah kalimat-kalimat bahasa Al-Quran sebetulnya luar biasa ini baik Pak Heru Pak Ibnu ada yang ditanyakan sebelum kita tutup barangkali takfobor dari saya tidak ada Alhamdulillah Pak Heru insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah baik luar biasa butuh dimoroja lagi aja nih saya lagi tolong ingatkan anak Pak Heru Pak Ibnu untuk meminta gambar ya dari slide ini kebetulan slide-nya itu belum rampung karena kalau ditaksir itu lebih dari 200 slide untuk satu jilid jurus luga ini anak baru mengerjakan setengahnya setengah PPT-nya agar ini memudahkan saja jadi memudahkan para peserta kita untuk memahami isi dari jurus luga ini seperti apa begitu jadi kalau gak dibagi bagi saya dicicil berapa bagian di share nanti yang sudah kita pelajari kan di Dars 5 Dars 5 Dars 6 nanti anak tolong diingatkan begitu maksudnya khawatir anda lupa Pak Ibnu syukran jazilan terima kasih mudah-mudahan jadi sekali lagi untuk kita semua mari kita tutup kelas di hari Sabtu ini dengan sama-sama membacakan Alhamdulillah Assalamualaikum Wa'alaikum Assalamualaikum terima kasih